PT. Waskita Karya, Persero, TBK Bidik Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bagi Waskita Karya tentu saja saat melaksanaan pengerjaan proyek di IKN Nusantara akan temui berbagai kendala. Dibeberkan oleh SVP Corporate Sekreteri Perseroan, Ermi Puspa Yunita yang mengutip dari kompas.com, Waskita garap proyek jalan di KIP IKN nilainya Rp 1,3 triliun pada Minggu, 9 Juli 2023. Dijelaskan olehnya, dalam pembangunan di IKN Nusantara, banyaknya proyek-proyek yang sedang berjalan menjadi tantangan tersendiri bagi Waskita. Pasalnya, area kerja akan bersinggungan dengan proyek lain. Oleh karena itu, koordinasi yang intens dengan kontraktor lain sangat dibutuhkan agar mengurangi hambatan yang ada. Koordinasi sangat perlu dilakukan setiap saat, agar pekerjaan kita tidak terganggu dan juga tidak mengganggu pekerjaan proyek yang lain. PT Waskita Karya, Persero, TBK, melalui unit bisnisnya yaitu Infrastructure 2 Division memenangkan tender untuk pembangunan proyek jalan feeder distrik kawasan inti pusat pemerintahan, KIP Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Penandatanganan kontrak paket pekerjaan jalan yang memiliki nilai sebesar Rp1,3 triliun itu telah dilakukan pada Jumat, 7 Juli 2023, lalu. Director of Operation 2 Waskita Karya, Detik Arianto menyampaikan, Sesuai kontrak kerja, pembangunan ini membutuhkan waktu 390 hari dan diperkirakan akan selesai pada Agustus 2024. Distrik KIP ini terbagi menjadi enam bagian, meliputi Jalan Grande, Jalan Akses Grande, Jalan Plaza Seremoni, Jalan Plaza Sipil, Jalan Distrik Bineka, dan Jalan Distrik Rumah Tapak. Sementara, ada beberapa jalan yang sebagian sudah dikerjakan karena sebelumnya digunakan akses untuk keperluan logistik proyek.